Hai Mam, kembali lagi di channel youtube aku, Clara Sesmita So, di video kali ini Mam, aku mau ajakin Mam untuk bikin chicken bone broth Nah, ini tuh punya banyak banget manfaat ya Mam, yang baik banget untuk si kecil Nah, kita langsung masuk aja ke resepnya, selamat menonton! Oke Mam, kita masuk aja ke bahan yang pertama Di sini aku ada 250 gram ceker ayam, udah dicuci bersih dan dimarinasi pakai jeruk nipis ya Mam Kemudian, aku di sini juga ada 2 batang daun bawang, 2 batang seledri, 2 siung bawang putih, 1 buah wortel, dan setengah siung bawang bombay Lanjut, aku juga pakai 1 liter air matang ya Mam, pakai air minum, oke Langkah pertama, di sini aku masukkan dulu untuk cekernya ya Mam Ini aku masukkan ke panci, kemudian disusul dengan bahan-bahan yang lainnya Dimasukin aja semuanya ya Mam, kayak gini Nah, Mam udah tau belum sih kalau chicken bone broth atau bone broth apapun itu Punya banyak banget nutrisi yang baik banget untuk si kecil loh Mam Dan bisa juga meningkatkan selera makan si kecil Lanjut, kalau semua bahannya udah masuk, kita tinggal masak semuanya ya Mam Selama 2 jam dengan api kecil Nah, ini dia Mam, setelah 1,5 jam kita masak Jadinya tuh kayak gini ya Mam Mam bisa lihat sendiri, kalau minyak-minyaknya tuh udah keluar Lemak dari si cekernya tuh udah keluar ya Mam Nah, ini Mam bisa lihat Dan ini tuh wanginya harum banget ya Mam ya Jadi enak banget kalau dicampurin ke empesnya si kecil Dijamin anak-anak juga bakalan suka dan selera makannya juga akan meningkat Kayak gini Nah, ini kita tunggu setengah jam lagi ya Mam Lanjut, setelah dimasak selama 2 jam Ini Mam bisa lihat sendiri kondisinya Jadi airnya itu menyusut sedikit banget ya Mam Karena pakainya api kecil Nah, selanjutnya aku disini mau ambil semua sayurannya Untuk aku blender ya Mam Kita bakalan blender juga untuk cekernya Tapi untuk tulang yang besarnya ini kita buang aja ya Mam Nah, ini untuk bagian tulang besarnya Kita pisahkan dan kita buang aja ya Mam Karena ini gak akan kita blender Next, ini kita masukin juga cekernya Untuk tulang yang ada di cekernya itu Yang di jari-jarinya itu biarin aja ya Mam Karena kita akan blender halus semuanya Next, ini dia tekstur setelah di blender ya Mam Kayak gini Udah halus Tinggal kita campurin aja ke air kaldunya Kayak gini Kita aduk-aduk semuanya Jadi satu Lanjut Selanjutnya disini aku juga mau saring Biar kita dapet kaldu bondrotnya itu yang halusnya aja ya Mam Karena pasti masih ada sisa-sisanya Atau masih ada ampasnya Bekas blenderan yang tadi Nah, ini kita saring Pastikan saringannya pakai saringan yang halus ya Mam Pakai saringan yang kecil-kecil kayak gini Nah, ini kita saring aja Sampai selesai semuanya Kalau udah selesai Mam bisa langsung packing aja Mau ditaruh di wadah silikon itu boleh Atau misalkan Mam juga mau pakai plastik ziplock itu juga boleh banget Tinggal kita simpan aja di freezer Itu tahan sampai kurang lebih 3 bulan ya Mam Nah, kalau misalkan Mam gak mau disimpan di freezer atau mau disimpan di chiller Itu juga bisa Cuma bertahannya 2 hari aja Nah, ini udah selesai Mau aku masukin ke freezer Nanti bisa digunakan untuk campuran MPAC anak aku Nah, oke Kita udah sampai di penghujung video Kalau ada pertanyaan Tulis di kolom komentar aja Sampai bertemu di video selanjutnya Bye-bye